Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Oke disempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari aplikasi Cbank Apakah aplikasi ini aman perbankan yang merupakan sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Saya pastikan dari aplikasi Cbank ini adalah aplikasi yang sudah resmi terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Dan merupakan dari lembaga simpan pinjaman ya Jadi buat teman-teman tidak perlu kautir mengenai dari data-data yang mungkin sudah kalian input dan kalian ingin melakukan transaksi menggunakan aplikasi Cbank Oke disini saya akan berikan step untuk mengatasi bagaimana cara mengatasi lupa password ataupun mengatasi lupa pin di aplikasi Cbank Jadi buat teman-teman yang memang kalian masih kebingungan untuk cara mengatasi kendala tersebut Kita akan login terlebih dahulu dan disini ada dua step ya Oke jika memang kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Cbank seperti ini Untuk langkah cara mengatasi lupa pin dan lupa passwordnya seperti ini Terlebih dahulu kita akan mengatasi lupa password ya Dan disini kalian bisa masukkan pin saja disini dan berhubung disini kita tidak melihat untuk menu dari mengatasi lupa pin Untuk step yang pertama kalian lakukan adalah mengatasi dari lupa password terlebih dahulu Ya di pocok kanan bawah kita melihat notifikasi dari gunakan password kita pilih saja di bagian ini Oke kemudian disini kalian bisa langsung masukkan password namun jika kalian kendala ataupun mungkin kalian hanya mengatasi ataupun hanya ingin mengubah pinnya Kalian terlebih dahulu harus ubah passwordnya ya Karena kan di menu ataupun halaman utama kita tidak melihat pergantian dari pin Dan kita disini tidak melihat pergantian pin namun hanya ya menggunakan password saja di pocok kanan bawah Jadi disini untuk stepnya kita harus mengubah password terlebih dahulu ya Gunakan password di pocok kanan bawah Kemudian disini kalian bisa langsung pilih ke menu lupa password ya di bagian ini Oke kemudian langsung atur ulang password Ya selanjutnya masukkan nomor ponsel seperti biasa ya di atas kemudian pilih lanjut di bawah Oke selanjutnya disini kalian bisa langsung pilih lupa pin ya di paling atas disitu kalian pilih lupa pin Nah disini lupa pin langsung pilih ke lakukan verifikasi wajah ya di bagian ini Klik verifikasi wajah Oke oke langsung pilih lanjutkan dan mulai kembali di bawah Silahkan verifikasi wajah terlebih dahulu Ya silahkan diverifikasi ya Oke verifikasi sudah selesai dan disini kita dialihkan ke halaman kode otp Dan sudah terkirim juga kode otp nya Kalian tinggal buat password saya disini teman teman ya Tinggal dibuat password yang baru Oke saya akan membuatnya Oke kita dialihkan ke halaman seperti ini Jadi setelah sebelumnya kita tidak bisa mengubah pin ya Dan kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Zbank nya Silahkan kalian tinggal input saja disini password yang sudah kalian ubah Selanjutnya klik login langsung di bagian ini Ya sampai di halaman ini silahkan kalian bisa ubah pin nya Dengan cara masuk ke menu akun di pojok kanan bawah Menu saya Kemudian disini kalian bisa pilih ke menu keamanan akun ya Keamanan akun klik Kemudian pilih ke perbarui pin Ya di bagian sini Oke selanjutnya kalian pilih saja ke menu lupa pin di atas ya Seperti biasa Pilih ke menu lupa pin Kemudian disini reset pin Ya kalian tinggal reset pin Oke silahkan kalian tinggal masukkan password saja Masukkan dari aplikasi ataupun perbankan Zbank Ya selanjutnya langsung pilih lanjut di pojok kanan bawah Seperti ini Nah silahkan kalian tinggal perbarui pin Masukkan 6 digit pin baru kamu Pin adalah password rahasia yang akan digunakan untuk verifikasi Sebelum aktifasi dan 10 aktivitas ataupun transfer Ataupun transaksi penting yang diproses ya Jadi disini kalian tinggal input saja pin baru yang ingin kalian buat Oke disini saya akan ketikan turnopi dahulu Oke pin pertama sudah dibuat dan lanjutkan masukkan kembali pin ya Konfirmasi Jangan bagikan dengan siapapun termasuk pihak Zbank Oke pin kedua sudah berhasil dan sampai disini silahkan kalian bisa gunakan pin yang kedua yang sudah kalian buat Ataupun pin yang baru yang sudah kalian verifikasi ataupun aktifasi kembali menggunakan dari aplikasi Zbank Oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu cara mengubah password Kemudian cara membuat pin di aplikasi perbankan Zbank Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir silahkan kalian bisa utarakan ataupun pertanyakan Mungkin jika kalian masih ada beberapa pertanyaan seputar tentang penggunaan Ataupun kendala di aplikasi Zbank di bawah kolom komentar See you next video Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax